Hubungan kita dengan pemerintah daerah sangat-sangat ini, Pak, sangat dekat sekali. Saya baru tiga bulan di sini, jumpa Pak Gubernur sudah dua kali, malahan. Beliau sangat terbuka sekali. Pak Gubernur sendiri saat audien dengan beliau, beliau sampaikan, apapun yang akan saya program, apapun yang akan saya jalankan di Bangka Melitung, kalau tidak ada listrik, tidak akan ada keberhasilan apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, setelah kemarin saya dari P3B Sumatera di Pekanbaru Nah, pagi ini saya coba, mumpung masih di Sumatera, ke Babel. Nah, di layar saya sudah tersambung dengan Pak Mustaf Rizal. Beliau sekarang dinasnya di PLN Unit Wilayah Bangka Belitung. Nah, sebelum jauh kita mengenai sosok beliau, berikut saat saya tampilkan Biodata beliau, ini biodatanya. Ini saudara saya, ini yang sudah cukup lama tidak bertemu. Terakhir kita ketemu di PLN Kantor Pusat, pas acara KNEF, waktunya ya. Ya, 2017. Apa kabar, Pak Mustaf? Alhamdulillah, sehat Pak Muhar. Mudah-mudahan Pak Muhar juga sehat, beserta keluarga. Amin. Posisi di mana ini, Pak Mustaf? Tugas saya sudah di Bangka Belitung kurang lebih semenjak 1 April ya. Jadi, sudah mau 3 bulan, hari ini lagi di rumah ini, Pak. Lagi di rumah, hari libur gitu ya. Sambil memang menunggu-nunggu nih acara Selaturami dengan Pak Muhar. Di Babel, Pak. Berarti di Bangka ya? Ya, di Babel karena 2 pulau besar ya, Bangka dan Belitung. Tapi kantor induk kita berada di kota, di daerah Bangka ya, Pak. Di Kepulauan Bangka. Mungkin sekilas mungkin ada cerita dengan biodata Pak Mustaf tadi, Pak. Monggo, Pak. Oke, Pak Muhar, terima kasih banyak. Ini kita sudah dikunjungi. Kita jauh dari Kepulauan. Masih apa, masih sempat dikunjungi Pak Muhar. Masih sempat setaturahim. Kita berharap bisa bertatap muka ya. Tapi karena kondisi yang memang tidak memungkinkan, maka selaturahim tetap harus terjaga, terjalin, walaupun dengan secara virtual atau secara online. Baik, Pak Muhar, saya mulai ya. Saya bergabung dengan PLN itu tahun 1994. Kalau angkatan OJT-nya itu angkatan 4. Di tahun 1994 di Cabang Medan, itu setelah 2 tahun melakukan OJT di Cabang Medan, saya dimutasi ke PLN Cabang Rantau Prapat. Waktu itu ada struktur organisasi baru dan kebetulan Cabang Rantau Prapat adalah cabang baru. Pemekaran dari Cabang Pematang Siantar. Saya dapat penugasan selaku Kepala Seksi Pengolahan Data. 4 tahun saya di Cabang Rantau Prapat. Dan saya beralih ke, dimutasikan ke PLN Cabang Binjai. Masih di PLN Wilayah Sumatera Utara. Dalam jabatan yang sama selaku Kepala Seksi Pengolahan Data. Itu selama 6 tahun, Pak. Selama 6 tahun, ya waktu itu memang karena saya background dari teknologi informasi, itu tahun-tahun 90-an itu masih belakang teknologi informasi. Jadi setelah selesai penugasan tahun 2006 di PLN Cabang Binjai, ada tawaran baru lagi, saya dipromosi, balik lagi ke PLN Cabang Rantau Prapat selaku Assistant Manager Komersial. Jadi itu saya jalani sekitar 3 tahun. Masih berputar-putar di PLN Wilayah Sumut. Saya masuk 2009, masuk ke PLN Cabang Lugupakam, Assistant Manager Komersial lagi. Jadi selama 2 tahun di Cabang Lugupakam, saya dipindahkan lagi ke Cabang di Kota Medannya, yaitu Cabang Medan, selaku Assistant Manager Pelayanan dan Administrasi, sampai tahun 2011. Maka awal dari tahun 2012, saya bergabung di PLN Manager Administrasi Niaga. 2 tahun di sana, saya dapat betul-betul tantangan baru, pengalaman baru, barangkali bagi Pak Muhar ini hal yang biasa, tapi bagi saya adalah hal yang sangat menantang. saya dipercayakan selaku Deputi Manager Hukum dan HUMAS. Ini sekolah yang sangat luar biasa bagi saya. Saya berlatar belakang teknologi informasi, tidak punya background atau pengalaman di HUMAS, apalagi di HUMAS. Ini betul-betul yang bisa dikuasai oleh orang-orang yang benar-benar mempunyai style ya, style yang khas gitu. Saya dipercaya Pak di sini, dan saya yakin kepercayaan ini atau penunjukan saya, atau penugasan saya oleh pimpinan, ini juga sudah mempertimbangkan. Halaman baru ini bisa saya jalani 2 tahun, sampai dengan akhir 2016. Awal 2017, saya mendapat kejutan, kenapa saya mendapat penugasan kembali ke Kampung Halaman. Saya dikembalikan ke PLN wilayah Sumatera Barat, dan dipercaya sebagai PLT Manager SDM dan Umum, selama hampir satu setengah tahun. Setelah satu setengah tahun, ya setidaknya mungkin kesempatan untuk membangun kampung sendiri, membangun kampung halaman mungkin, walaupun tidak selesai, saya ditarik ke PLN Kantor Pusat, selaku senior spesialis di Regional Sumatera saat itu, dan hari ini sudah bergabung menjadi Regional Sumatera Kalimantan. 21 kemarin, persisnya di awal Maret, saya dapat penugasan baru lagi di Unit Induk Wilayah Bangka Belitung, selaku senior manager niaga dan manajemen pelanggan. Sebenarnya tidak begitu banyak perjalanannya Pak Muhar, cuman memang saya di Sumatera Utara itu menghabiskan waktu yang cukup panjang ya, selama 22 tahun, dan juga pengalaman yang sangat-sangat menurut saya sangat-sangat tidak bisa saya lupakan, karena memang dinamika penugasan yang saya terima pun luar biasa menantangnya. Barangkali sekilas dari perjalanan penugasan saya yang bisa saya sampaikan pada hari ini Pak Muhar. Waktu di Sumut, waktu terakhir, itu sering saya lihat Pak Mustad di TV itu, di TV nasional, sering tampil itu. Ini Pak Muhar yang sebenarnya pas di situ. Kalau saya, waduh, seperti yang saya katakan, inilah, saya punya, apa, saya punya, moto, tempat penugasan itu adalah sekolah, dan teman-teman kerja, baik itu atasan maupun bawahan, itu adalah guru Pak. Ya, jadi benar-benar Sumut itu adalah sekolah yang sangat luar biasa bagi saya, seperti yang saya katakan ke Pak Muhar tadi, sebuah kejutan juga, barangkali saya ditugasi selaku deputi manajer hukum, dan Humas gitu. Menurut saya, ini, pemikiran saya sebenarnya, ini orang yang harus betul-betul profesional Pak. karena di sini stylenya ada dua peran ganda ini. Kalau kita bicara Humas, kalau kita bicara Humas, orang entertain ya, yang mungkin istilah anak muda kerennya sekarang adalah selebriti ya, ya bicaranya kan ya penuh vulgar ya, penuh vulgar, penuh apa namanya, tapi kalau setelah bicara hukum, itu harus lurus Pak. Karena kita bicara masalah ketentuan, masalah aturan, masalah undang-undang gitu. Padahal saat itu, hukum dan Humas itu masih jadi satu. Jadi jubirnya cuma satu gitu, makanya harus luar peran ganda ini. Iya, iya, iya. Guru tadi seperti Pak Mustaf bilang, guru ya, guru tetap, walaupun sudah jadi guru, tetap guru itu harus belajar, Pak Mustaf ya. Iya. Jadi, makanya seperti kemarin, ya saya bilang, kalau jadi guru tidak mau belajar, ya berhenti aja di guru, kan. Setuju Pak, setuju. Nah gitu Pak Mustaf cerita. Terus Pak Mustaf, dulu ngelamar di PLN, gimana ceritanya? Dimana Pak? Saya ngelamar di PLN itu, awal ceritanya Pak, kebetulan saya ini sebelum masuk PLN juga sudah guru, Pak. Jadi saya sudah guru, saya ngajar di SMA, dan juga di lembaga-lembaga pendidikan non-formal. Dan di tempat saya mengajar, itu saya lihat ada lowongan kerja di PLN melalui koran. Yang menyatakan ada penerimaan pegawai PLN, saya coba daftar, 2023. Jadi saya mendaftarnya di wilayah Sumatera Barat, Pak. Jadi mendaftar di wilayah Sumatera Barat, setelah itu ujian tulisnya, setelah lulus seleksi administrasi, ujian tulisnya saya ambil waktu itu di Palembang. Jadi mengikuti beberapa kali ujian, ujian tulis, tes akademis ya, termasuk wawancara, dan terakhir itu tes kesehatannya di Jakarta. Setelah di Jakarta, dinyatakan lulus, semua kita itu sudah langsung masuk di CLAD, Pak. di CLAD waktu itu di CLAD wajib belan negara ya, saat itu adalah di Pusbik Z, TNI di Bogor. Dan juga sebenarnya sedikit saya tidak pede, Pak, waktu itu melihat jumlah peserta tes ya, peserta tes yang begitu ramai, dan lulus seleksi administrasi itu juga ratusan, karena kita dikulkan waktu itu, pelaksanaan tesnya di Sumatera, waktu itu cuma di Medan dan di Palembang, kita dikumpulkan cukup banyak. Jadi memang sedikit ini ya, sedikit, wah waduh, waktu itu sedikit kekhawatiran, ini lolos apa tidak, lolos apa tidak itu ya. Ya, ternyata rezekinya barangkali, Pak, rezekinya barangkali, semudahan ya, di antara yang lolos itu dari Sumatera Barat, Alhamdulillah termasuk nama saya, Pak Muhar. Selesai Udi Klat, waktu itu Udi Klat di, apa, berlehan negaranya di Pusbik Z, TNI, TNI Angkatadarat, kita masuk kelas lagi, pembekalan-pembekalan di Jakarta, habis pembekalan kita dikumpulkan, dibagi SKW, dan itu juga sangat riuh sekali ya, karena berapa kami, 300 lebih ya, Angkatan 94, kebetulan dua gelombang, ada gelombang satu, gelombang dua, kita gelombang dua itu 300 lebih, itu rame sekali, kenapa, karena di situ, di amplop SK-nya, sudah langsung tertulis wilayah sekian, waktu itu masih wilayah satu, Pak, wilayah satu, Aceh, wilayah dua, Sumatera Utara, wilayah tiga, Sumatera Barat, Riau, itu masih seperti itu, itu yang membuat riuh, waktu itu, jadi, kita rame, dan yang menjadi urusan teknologi informatika, karena dianggap penjurusan baru, itu pembagian SK-nya sudah, yang paling belakang, Pak, jadi melihat, apa, mimik teman-teman, ada yang ketawa, riuh, ada yang nangis, ada yang sedih, gitu, melihat judul yang ada di SK itu, dan Alhamdulillah, saya ditempatkan di Sumatera Utara, waktu itu, PLN wilayah dua, dan yang membuat sedikit, juga agak ketar-ketir, karena saat wawancara terakhir, saya ditanya, sempat ditanya, kita semua, anak-anak OJT ya, siswa-siswa perjabatan, sempat ditanya, mau ditempatkan di mana, begitu saya katakan, saya dari Sumatera Barat, sudah langsung dijawab, Pak, orang Sumatera Barat, bisa hidup di mana-mana, orang Minang, bisa hidup di mana-mana, jadi masalah penempatan, tidak ada masalah, saya sudah langsung diponis gitu, ditempatkan, ya Medan Padang sendiri pun, masih bisa dilewati jalan darat ya, paling waktu itu ya, 12 jam sampai 15 jam ya, bisa, bisa dilalui, jadi itu perjalanan penempatan, dan di Sumatera Utara itu, saya tidak salah dengan teman-teman, satu angkatan itu ada 16 orang, Pak, ditempatkan, 16 orang, dan kita sudah diterima, dan ditempatkan di beberapa cabang, kantor wilayah, ya di pembangkit, tempatan di Medan, di Sumatera Utara, kebetulan memang dari keluarga, tidak ada, banyaknya merantau ke daerah selatan, saya yang ke daerah utara, jadi semakin luas daerah rantau, dan yang terbayang, saat merantau di Sumatera Utara, tidak cuma sekedar kampung halaman, kita mendengar, Sumatera Utara itu keras ya, daerah keras, tapi setelah kita masuk, sangat-sangat bersahabat sekali, Pak, ya, Sumatera Utara itu sangat-sangat, memang keras ya, terkenal keras ya, tapi sangat-sangat bersahabat sekali, kalau kita memang, tergantung kitanya, jadi kalau di kampung halaman, memang saat itu, karena baru OJT, kita tidak bisa pulang ya, tidak bisa pulang, dalam sekali satu tahun pun, apa, dalam satu tahun sekalipun, agak susah pulang, tapi setidaknya itu, hampir tiga tahun, Pak, setelah hampir tiga tahun, baru pulang ke Padangnya. Karena diponis di wawancara tadi kan, bisa hidup di mana, di negara, misalnya di daerah mana, atau di negara mana kan, sekarang di daerah mana, di negara mana, pasti ada RM apa gitu kan, MR, sekarang di negara mana, daerah mana, kota mana, yang tidak ada RM itu, kapal apa gitu kan, dulu kuliahnya sendiri, Pak Mustaf, di mana Pak? Ya, kuliahnya di, di Sekolah Tinggi, Manajemen Informatika Komputer Indonesia, Estamik Indonesia di Padang, Pak Muhar, waktu itu memang masih langka, ya, perguruan-perguruan tinggi, yang, yang jurusan komputer, bahkan di perguruan tinggi negeri, belum ada. Jadi, saya tamatan dari sana, jurusan teknologi informasi. Saya Bukit Tinggi, Pak, jadi merantau ke Padang itu, ya, sekitar dua jam jalanan, Pak. Ya, ya, masih berarti, berarti itu ada Vogue Pro, apa, The Bestu, apa itu? Ah, masih ada Basic, ya. Ah, Basic, ah. Puspar, gitu. Belum ada, belum ada Excel, Pak, masih Lotus 1, 2, 3. Tapi masih, World Star, ya, Pak? Untuk pengolah, katanya World Star, untuk pengolah-pengolah angkanya, atau, Lotus 1, 2, 3. Database-nya, Fog Pro, mungkin, ya. Ya. Fog Pro, Fog Pro, dan Fog Best. Oh, Fog Best. Sama The Bestry, masih, Pak. Sama The Bestry. Ya, The Bestry. Jadi, mungkin juga, saya rasa, ilmu yang tidak kepakai lagi hari ini, itu adalah ilmu yang kami pelajari. Berbeda mungkin dengan teman-teman akutansi, dengan teman-teman elektro, dengan teman-teman mesin, sipil, dan segala macamnya. Ilmu yang nggak bisa dipakai lagi, saat kami, apa, background kita, waktu pendidikan, di PLN sekarang, itu ya ilmu kami, barangkali, di teknologi informasi. Terus sekarang, posisi di Bangka Belitung, di wilayah, bagaimana Pak, suasana di sana, Pak? Wilayah Bangka Belitung, Pak. Suasananya, saya juga, kebetulan, ke wilayah Bangka Belitung, ke daerah bangkanya, sudah yang, ya, lebih dari, satu kali juga, Pak. Karena waktu penugasan, di PLN Pusat, masih, sering berkunjung. Tahun 2000-an, ya, dari, wilayah Sumatera Selatan, Jambi Bengkulu. Dan, wilayahnya, kalau secara, pengusahaannya, wilayahnya, cukup kecil, Pak Mohar. Cukup kecil, cuma punya dua UP3, UP3 Bangka, dan UP3 Belitung, dan juga, mengelola pelanggan. Kalau pelanggannya, adalah terkecil di Indonesia. Kita cuma, 502 ribu pelanggan, dan kita itu, secara pendapatan, tetapi kita masih di atas, Nusa Tenggara Timur, Karena, yang, 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 kalau di, Apple to Apple itu, kita bandingannya Nusa Tenggara Timur, Pak. Nah, jadi, kalau di Nusa, pelanggan kita, cuma 502 ribu, ya, pelanggan terkecil. kalau untuk, untuk bangka, kondisinya, ya, kami lihat, bangka ini, sangat bagus, berhitungnya, dengan ada, wisata, atau, kemarin sempat, ada, buku Laskar Pelangi, ada film Laskar Pelangi, ya, dan bangka berhitung ini, sangat kaya, dengan keindahan pantainya, destinasi wisata, adalah yang, yang, yang paling ini, ya, yang paling, dominan di sini, karena memang, kita dikelilingi laut, dan lautnya adalah, laut yang sangat, sangat luar biasa, menurut saya, Pak. Ya, kalau, di bibir pantai, di sekitar pulau, pulau di Indonesia lainnya, mungkin bibir pantainya, adalah kaya, kita ke Sabang, Sabang juga indah, ya, tapi, kalau di, yang lebih unik, di bangka ini, ada, batuan, ya, Pak. Jadi, pantai itu, berbatu besar-besar, gitu. Ini yang membuat, keindahan lebih, ya, untuk, bangka ini. Suasananya, sangat-sangat nyaman, Pak. Juga, kami, baru bertugas di sini, pimpinan daerahnya, Polkopindanya, sangat-sangat, humble sekali, Pak. Sangat-sangat menerima kita. Mulai dari, Bapak Bu Gubernur, Bapak Kapolda, Bapak Kepala Kejaksaan, dan juga, instansi-instansi lainnya. Sangat nyaman, Pak, bekerja di, bangka Belitung ini, setidaknya, ini adalah, sekolah saya, yang berikutnya. Walaupun ini kecil, ini adalah sekolah saya, yang berikutnya, bangka ini, khusus untuk, secara PLR-nya, sudah cukup bagus, Pak. Saya ingin membuat, lebih bagus lagi, yang sudah cukup bagus ini. Yang sudah bagus ini, saya ingin lebih lagi, lebih bagus lagi. kira-kira seperti itu gambarannya untuk Kepulauan Bangka. Saya tunggu, Pak Muhar, di sini, Pak. Terus, kalau pariwisata kemana? Yang wajibnya, kira-kira kemana itu di sana? Kalau untuk Belitung itu tadi, pantai ada pantai untuk di Belitung. Belitung itu memang sangat kaya sekali dengan pantai yang sangat apa. Kalau untuk pantai lebih bagus dari bangka, kami lihat lebih unggul dari bangka, makanya tujuan wisata dibanding dengan bangka Belitung, lebih banyak di Belitung, ya, memang. Itu juga yang membuat PLN, apa namanya, penjualan tenaga listriknya agak menurun, Pak. Karena kunian hotel di Belitung itu, drastis turun, ya, masa pandemi. Kalau untuk di bangka, sangat banyak sekali, ya. Ini adalah Pulau Timah. Pulau Timah di bangka ini, di samping banyak pantai-pantai, baik pantai timur, selatan, dan juga di sini ada namanya di daerah Muntok. Muntok itu adalah pantai baratnya bangka. Di situ ada tempat wisata, tempat pengasingan putra-putra terbaik bangsa, Pak. Pak Soekarno, Pak Hatta, Pak Agus Salim, itu pernah diasingkan waktu itu dari parapat dipindahkan ke Muntok. Itu adalah salah satu rumah pengasingan beliau itu, sekarang salah satu adalah menjadi tujuan wisatanya di bangka. Di samping juga di sana ada museum Timah, dan juga di, apa, di, belum lagi di tempat-tempat lain. Sangat luar biasa, Pak. Susah saya ungkapkan dengan kata-kata, keindahan bangka dan belitung ini. Berarti harus datang ke sana, ya? Benar, harus datang ke sini, Pak. Kulinarnya gimana? Kulinarnya, kita di Kepulauan, yang pasti ikan-ikannya, seafoodnya segar semua, Pak. Berbeda dengan di Jakarta. Samping seafood, ya. Di sini kebetulan sekarang lagi masyid tumbuh tambah udang, Pak. Tambah udang, jadi udangnya juga segar-segar, ikannya juga segar. Segar, di sini ada namanya lempah. Lempah itu adalah ikan, ikan yang seperti ikan. Kalau di tempat kita itu, pada umumnya mungkin ikan, apa ya, asam pedas, ya. Di sini namanya lempah, Pak. Ikannya sangat segar-segar sekali. Kalau untuk kulinarnya. Di samping itu juga, di sini, banyak juga seperti, apa, empek-empeknya bangka, ada tewannya, yang luar biasa itu ada namanya otak-otak, Pak. Kalau empek-empek mungkin lebih banyak orang melihatnya di Perlembang, ya. Tapi di sini juga tetap ada. Tapi di sini ada otak-otak yang mungkin, ya, makanan yang sangat digandrungi oleh baik pendatang maupun orang-orang masyarakat di sini, Pak Mohar. Pokoknya kalau cerita makan sih, kayaknya, ya, masih, apa, masih, kalau untuk selera, yang seleranya mulai hilang, patah, berangkali masih bisa diuji di bangka, Pak. Ini makin, minat ke sana makin besar sekali, ini, kan? Ya, kata orang ini Bali ke-2, Pak. Tapi menurut saya tidak, kalau, karena sudah mulai ditata, karena memang, pemerintah di sini sudah menyadari, wisata ini adalah kayaknya, tempat, apa namanya, yang bisa dijual di bangka ini, dan pelitung ini adalah memang wisata. Terutama wisata pantai. Terus, di sana gimana? Hubungan dengan pemerintah setempat, PLN apa? Apa aja mungkin ada yang sudah sedang kerjasama, apa gitu? Hubungan kita dengan pemerintah daerah, sangat-sangat ini, Pak, sangat, apa namanya, sangat-sangat dekat sekali. Saya baru tiga bulan di sini, jumpa Pak Gubernur sudah dua kali, malahan, beliau sangat terbuka sekali, kenapa pemerintah Pak Gubernur sendiri, saat audien dengan beliau, beliau sampaikan, apapun yang akan saya program, apapun yang akan saya jalankan di bangka belitung, kalau tidak ada listrik, tidak akan ada keberhasilan apa-apa. Jadi memang kita, apa namanya, simbiosis mutualisme dengan Forkombimdanya, itu yang pertama. Yang kedua, dengan, khusus dengan Forkombimda, kalau dengan kejaksaan tinggi, kita MOU sudah, Pak, menindah lanjut MOU di kejaksaan agung, dan kita juga rutinitas operasional kita tidak terlepas dari bantuan beliau-beliau di kejaksaan, terutama dalam hal ini adalah, di bidang perdata dan tetap usaha negara. Dengan Pak Kapolda juga, sangat ini, sangat welcome sekali. Saya sudah dua kali ketemu Pak Kapolda juga, kemarin minggu lalu, malah, kenderaan listrik, beliau kumpulkan semua perwira menengah dan perwira tinggi, Pak, si Polda Babel. Jadi tempat beliau siapkan, beliau siapkan prajurit beliau, khusus untuk para perwira saja, hampir seratus orang, kita juga sempat uji-cobakan motor listrik bersama dengan Pak Kapolda. Jadi memang kami yakin listrik di bangka belitung ini akan bisa lebih maju lagi, apalagi tadi didukung oleh semua pemerintah daerah di sini. Yang ada yang isu terhangat sebenarnya, Pak Muhar, hari ini itu kita membangun kabel laut dari bangka, dari Sumatera ke bangka, Pak. Ya, jadi otomatis ke depan bisit, khusus bangka ya, Kepulauan Bangka, tidak akan ada cerita dari bisit, berapapun kebutuhan masyarakat terhadap listrik PLN itu bisa kita penuhi. Insya Allah, akhir tahun ini, kita, karena ini proyeksinya, proyeknya lagi on progress, insya Allah akhir tahun ini kita yakin ini bisa beroperasi. Ini setidaknya juga dari sisi PLN ini juga akan sangat membantu. Dan itu juga proyek itu jalan tidak terlepas dari bantuan daripada pihak-pihak Perkopimda Bangka Belitung tadi, Pak. Iya, iya. Terus di sana SPKLU gimana? SPKLU, kalau untuk SPKLU ini baru kita programkan untuk semester 2 ini, mungkin buat juga baru satu unit, karena memang kami lihat, karena ini Kepulauan ya, perkembangan kalau untuk kenderaannya, untuk mobilnya, Pak, dan kebetulan memang hari ini itu belum ada mobil listrik ya di Bangka, tapi motor listrik sudah lumayan, dan kita mulai dari PLN, teman-teman operasional di unit layanan kita itu sudah menggunakan motor listrik, dan kita sudah punya SPLU tersebar di Bangka Belitung ini sudah di 80-an, Pak, 80-an SPLU yang kita pasang. Untuk SPKLU-nya, untuk mobilnya mungkin baru kita akan coba rancang di semester 2 2021 ini. Seterkait ini, ini kan pakai provider-nya Iconnet. Iya. Nah, gimana di sana? Mungkin untuk pemakaian di mana di sana? Di mana saja pemakaian itu? Strum Net, sebenarnya peluang Iconnet ini menurut kami adalah peluang yang ini ya, yang sangat besar sekali potensinya, karena khusus di sini memang di beberapa komplek-komplek perumahan sudah mulai di, di apa, sudah mulai dibangun oleh teman-teman Icon, dan apalagi sekarang juga Iconnet ini juga sudah menggandeng ya, untuk program channel TV-nya, tidak cuma internet ya, Iconnet, dan dengan kita bandingkan dengan provider lain, itu harganya jangan bersaing sekali, Pak Muhar. Dan kualitasnya ya, bisa Pak Muhar saksikan, saya ini pakai Iconnet ini, Pak. Alhamdulillah. Sudah bisa dilihat di PLN Mobile, Pak. Daerah mana yang apa, PLN Mobile versi terbaru, itu sudah bisa kita lihat, apakah di daerah kita sudah bisa, sudah ada jaringan Iconnet. Jadi kalau sudah ada tinggal pesan gitu. Jadi tidak, sudah sangat mudah sekali. Jadi dengan adanya PLN Mobile, pelanggan, masyarakat bisa mengakses PLN Mobile, dengan memilih fitur Iconnet, bisa dilihat, apakah daerah mereka itu sudah tersedia sambungan Iconnet, atau belum gitu. Kalau sudah, berarti tinggal cuman, bermohon, atau meminta penyambungan saja, Pak Muhar. Untuk pemasangan, kemarin kita lihat, ada harga termurah, ya sesuai paketnya memang, berkisar di angka 185 ribuan. Sering juga zoom dari rumah, ya menggunakan media, atau, fasilitasnya Iconnet, tidak ada permasalahan gitu. Dan di kantor pun sendiri, kita pakai Iconnet juga gitu. Oh iya iya, baguslah ya. Luang untuk Iconnet ya. Provinsi Bangka Belitung ini, listrik desanya sudah 100% Pak. Jadi sudah 100%, itu yang pertama. Yang kedua, saat ini, saat ini kami lihat ya, kami lihat sampai bulan Mei 2021, itu pertumbuhan listrik, se-Indonesia, itu tertinggi di Bangka Belitung Pak. Pertumbuhan penjualan. Jadi kita sampai Mei itu kemarin 6%, bahkan masih ada yang minus, ada yang minus ya, dari semua unit induk wilayah, dari semua unit induk distribusi, kita tertinggi Pak, se-Indonesia. Jadi kita tumbuh 6%, dalam kondisi pandemi ini. Jadi apa yang kami bisa, kami simpulkan, bahwasannya kehidupan ekonomi di Bangka Belitung ini, sudah mulai hidup. Dalam kondisi pandemi seperti ini, sudah ekonominya, sudah mulai menggeliat. Bangka ini dan di Belitung, di samping Bangka ini adalah daerah Timah. Sekarang lagi masifnya, tanpa udang Pak Mohar. Jadi karena ini adalah daerah pantai, baik pantai selatan, utara, timur, barat, itu semua tumbuh tanpa udang. Jadi kami di PLN sekarang, betul-betul ingin mempersiapkan keandalan. Keandalan itu makanya, seiring dengan proyeknya, tabel laut Sumatera Bangka, ini sangat menjanjikan sekali. Karena kondisi di Kepulauan, kalau kita kekurangan daya, harus tetap membakar BBM, itu adalah biaya yang mahal, dan fosilnya juga sudah mau habis. Maka syukur-syukur nanti kita berharap sekali, memang proyek di KB Laut, Bangka Sumatera, atau Sumatera Bangka ini bisa beroperasi. Dan pelanggan-pelanggan yang hari ini, karena tambah udang, ini 24 jam Pak, di segmen tarif yang lainnya. Kalau segmen tarif lain, ada waktu beban punca, ada luar waktu beban punca. Kalau hotel, mungkin lebih tinggi pemakaiannya malam, ketimbang siang. Kalau mal, barangkali lebih tinggi pemakaiannya siang, ketimbang malam. Kalau tambah udang ini, pemakaiannya stabil Pak, siang malam, karena nggak mungkin tambah udang, dimatikan listriknya malam, karena pompanya harus jalan. Nah, ini yang sangat menjanjikan. Jadi, pertumbuhannya ini, bagi kami juga adalah, hal yang sangat positif. Itu saja Pak Muhar. Oke, terakhir. Tadi kan dukungan dari Vemprov, sekarang dukungan dari PIKK, gimana nih Pak Mustap? Yang sukses di belakangnya, pasti ada dukungan. Ya, jadi memang dukungan dari PIKK, ya mungkin PIKK-nya juga, sudah sedikit demi sedikit, kita lipatkan, biasanya kita berikan penjelasan, kondisi listrikkan di tempat kita, gimana. Walaupun hal-hal kecil, mungkin ada promo apa di PLN, ya karena sekarang-sekarang kita di Niaga, banyak promo, banyak kebijakan-kebijakan baru, lalu ya apalagi setidaknya, setidaknya kita lagi, juga lagi, apa namanya, intensifnya, kita juga lagi, giat-giatnya, mencari downloader PLN Mobile, setidaknya peran Ibu PIKK, sangat Arisan, juga harus, harus lebih ini nih, lebih banyak berperan Pak, supaya, kita berharap semua pelanggan, di bangka ini, dan bangka belitung ini, nantinya, semua sudah menjadi, downloadernya PLN New Mobile, untuk memudahkan layanan, untuk memudahkan, berhubungan dengan PLN, jadi cukup dengan satu game gampang saja, PLN itu akan mudah diakses, baik-baik, luar biasa ya, dukungan dari, yang di sebelah Pak Mustaf itu ya, salam Pak, buat Ibu, baik Pak Mustaf, iya, sama-sama Pak Muar, sarang, juga terima kasih saya, sebuah kebanggaan, kebahagiaan saya, bisa menyapa Pak Mustaf ini ya, sosok seorang guru, dan seorang pembelajar, dan mohon izin Pak Mustaf, video ini saya share di, sosial media Pak Mustaf, siap, siap Pak Muar, baik, demikian, bincang-bincang saya, atau sila, atau itu, rahim virtual, saya dengan, sosok, Mustaf Rijal, yang berada di, PLN unit wilayah, Bubble, Wassalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Waalaikumsalam, Warahmatullahi, Wabarakatuh, salam juga untuk, keluarga Pak Muar, salam sehat, mudah-mudahan, pandemi segera berakhir, Amin, Ya Allah, selamat menikmati, Terima kasih telah menikmati,